Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya bersama Mas Yanni akan mengantar saudara kita pekerja migran Indonesia luar negeri yang ada di Kuwait yang mau pulang ke Indonesia dengan pererbangan internasional Kuwait Doha, Doha Indonesia Untuk penerbangan internasional Kuwait Doha, Doha Indonesia Yang pertama kita harus mempunyai tiket untuk penerbangan internasional Setelah itu kita daftar aplikasi IHAC Setelah itu Nusafir Setelah itu jangan lupa email HP kita yang kita beli dari Kuwait Untuk bisa digunakan HPnya di Indonesia Jika melebihi beratas 500 dolar Kita kena pajak di pihak juga Indonesia Sebelum check-in kita terlebih dahulu minum kopi di salah satu kafe di Bandara International Kuwait Untuk merilekskan badan kita biar agar tetap kuat dengan penerbangan kurang lebih 12 jam atau 13 jam dari Indonesia Kuwait Doha, Doha Indonesia Terima kasih Kita saranin untuk penerbangan internasional Kuwait Doha, Doha Indonesia Jangan lupa kita isi aplikasi IHAC Musafir Dan jangan lupa daftarkan HP kalian di Biacuke IHAC Untuk penerbangan internasional Agar HP kalian dapat digunakan di negara tujuan 12 jam penerbangan ya mas ya 13-an jam 13-14 jam Besok pagi udah sampai Indonesia Ntar malam jam 8 Terbang Doha Doha Dan 12 malam jam 1 Lanjut Indonesia Dan 12 Dan 12 Dan 12 Dan 25 Dan 12 Dan 11 untuk penerbangan internasional kuai doha Indonesia dengan pesawat katerailers dengan jam terbang jam 8 dan sebelum jam 8 kita udah masuk di gate kita ini jam setengah tujuh kita masuk ke dalam untuk prepare dan apabila ada masalah kita masih ada waktu untuk memperbaiki jangan lupa bareng-bareng bawaan kalian untuk masih Prohim dan Maria semoga selamat sampai tujuan sampai ketemu kembali dengan kita pekerja migran Indonesia yang berdikwain di lain waktu dan dan keadaan sangat sehat Terima kasih udah menonton video kita pekerja migran Indonesia yang berdikwain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you again thanks for watching you 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 you